Intro Halo, saya Hardy Ansah Saya biasa dipanggil dengan Hardy Saya dari Wikimedia Indonesia Menurut saya budaya adalah sesuatu yang harusnya bisa dibagikan ke berbagai banyak orang Dan berbagi itu adalah baik Dimana kita masing-masing akan mengenal budaya orang Dan juga tahu bahwasannya ada begitu banyak budaya di Indonesia dan di dunia tentunya Keberadaan internet tentunya membuat berbagi ini akan semakin terrealisasi Dan dimana orang yang bisa terjangkau dengan internet akan bisa mengakses budaya tersebut Ini secara tidak langsung akan menjadi promosi bagi budaya tersebut Apalagi jika budayanya unik Saya pikir budaya Indonesia juga harusnya ada di internet Bisa diakses oleh siapa saja Seperti makanan, kuliner ya Kemudian juga cerita rakyat, acara budaya, kerajinan tangan, pakaian, bahasa Dan masih banyak lagi bentuk budaya yang Saya pikir tidak harus disimpan begitu saja di beberapa institusi seperti galeri, perpustakaan, arsip, dan museum Ketika institusi-institusi seperti galeri, perpustakaan, arsip, dan museum ini membuka koleksinya Tentunya akan banyak efek ya Dampak yang sangat luar biasa nantinya Dimana akan ada keterlibatan oleh masyarakat disana Kemudian juga akan muncul penelitian-penelitian terhadap budaya tersebut Dan yang pastinya juga banyak turunan karya baru yang hadir di budaya tersebut Saat ini saya masih melihat fokus budaya itu lebih ke ceremonial Atau yang sifatnya acara Tanpa dibarangi dengan adanya pelestarian atau penyelamatan Kemudian pendongkumentasian Kemudian pendataan atau digitalisasi yang cukup baik Alasannya bisa jadi karena mungkin institusi tersebut memiliki kendala di sumber daya manusia Dan juga sumber daya teknis Namun menurut saya hal ini tentunya bisa dilakukan dengan hal-hal yang sifatnya crowdsourcing Atau juga mencoba platform-platform yang bersifat wiki seperti itu Namun di sisi lain masih banyak institusi yang berpendapat bahwa ketika koleksinya dibuka sebegitu bebasnya di internet Itu akan membuat turunnya jumlah pengunjung ke institusi mereka Ada juga yang takut membuka koleksinya karena tidak tahu tentang hak cipta Kemudian soal izin atau juga berkaitan dengan lisensi bebas dan domain publik Dimana mungkin beberapa di antara koleksinya tersebut sebenarnya harus sudah bebas ya Bebas digunakan oleh banyak orang Saya bergabung dengan Wikimedia Indonesia di tahun 2017 Dan sebelum itu di tahun 2010 saya juga sudah cukup kenal dengan Creative Commons dan Creative Commons Indonesia Waktu itu ada sebuah peluncuran buku yang berjudul Budaya Bebas Secara umum saya setuju dengan konsep terbuka yang ditawarkan oleh Creative Commons Terutama untuk budaya, pengetahuan, dan sejarah Dimana menurut saya semua orang itu berhak untuk mendapatkan pengetahuan yang setara Saya menghimbau bagi para pemangku kepentingan kebudayaan Baik itu galeri, perpustakaan, arsip, dan museum untuk membuka koleksinya Karena dengan membuka koleksi tentunya kebudayaan Anda akan dikenal lebih banyak lagi di seluruh dunia Dan yang pastinya ini demi keberlangsungan kebudayaan tersebut Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih